Pasangan calon presiden dan wakil presiden Jokowi Maruf Amin mendapat dukungan dari Relawan Doa untuk Jokowi Maruf Amin. Relawan Doa untuk Joko Maruf Amin, Dojo Amin, menggelar deklarasi dukungan di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan. Ketua Dojo Amin, Beni Pasaribu, menyatakan siap bekerja dengan cara beradab dan bermartabat demi merabut simpati masyarakat agar mereka mendukung Jokowi Maruf Amin. Kawan Presiden Insinyur Haji Jokowi Dodo. Nah, oleh sebab itu Relawan Dojo ini nanti Relawan ini semua akan membantu warga masyarakat untuk bisa memahami yang sebenarnya seperti apa. Emosinya yang harus kita resetting, ya. Emosinya kita resetting baru kita masukkan data. Kalau nggak di-reset ini, udah salah masuk ini. Ya, hoax dan sebagainya udah nggak tahu dia yang mana yang benar ini. Apalagi kalau udah dia yakin yang hoax ini yang benar. Saya kira masa depan bangsa ini pasti hancurnya kalau hoax ini terus secara berkomunikasi kita. Calon Presiden Jokowi memperkenalkan simbol kampanye baru kepada seluruh tim kampanye nasional maupun daerah pada rapat kerja rakernas di Surabaya, Jawa Timur. Simbol kampanye baru pasangan Jokowi Maruf Amin adalah Ibu Jari alias Jempol. Jempol itu rule of thumb, jempol itu baik, dimanakan baik, dan juga ini memaknakan angka satu. Ini untuk Indonesia maju, ini untuk rakyat agar hebat, agar berhasil. Dan salamnya sekanjah mempertemukan dua, tadi dicontohkan langsung. Calon Presiden Jokowi juga memberikan arahan kepada tim kampanyesi Indonesia di Surabaya. Jokowi meminta mensosialisikan program yang telah dirasakan langsung masyarakat, seperti manfaat pembangunan infrastruktur, bandara, pelabuhan, dan bendungan. Jokowi juga meminta agar timnya mengkampanyikan keberhasilan program pemerintah dan bagaimana mengelola isu yang dipakai lawan. Dan yang kedua, yang berkaitan dengan isu-isu, harus bisa menjawab. Yang berkaitan isu, apa tadi, antik asing, antik asing. Ya harus jilasin. Antik asingnya di mana, antik asingnya di mana. Kita jawab mengenai misalnya blok mahakam yang sudah 100 persen diberikan kepada, kita berikan kepada Pertamina. Blok sefron, brokrokan di sefron, yang dikerjaan sefron juga sudah dimenangkan oleh Pertamina. Pripot yang sudah head of agreement, purchase agreement sudah. Itu yang saya bisa sampaikan. Sementara itu dalam merapat kerja nasional ini, Koalisi Indonesia Kerja memasang target rakyat suara 70 persen dalam pilpres mendatang. Tim liputan melaporkan dari Jakarta dan Surabaya, Jawa Timur.